Halo, cek! Oke, sesuai janji kita, waktu kemarin kita mau bikin Samyang Challenge dan bacain question dari kalian Sabar, sabar! Kita mau bacaain Bacaan Kita mau jawab Ya, kita mau jawab question dari kalian yang sudah kalian tanya di Instagram Sambil makan Samyum Agak, ini agak Lawas dah sih kita Sambil samyangnya dah sih Gak apa-apa lah, yang penting Yang penting jadi, sudah Yang penting, yang penting Yang penting bikin konten Oke, langsung aja ya, gak usah banyak Caci, cuci, cel, langsung aja Pertanyaan yang paling basic dan paling banyak yang menanyain Dari Dari Nazizah Jihan Kalian sahabatan Kita 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 ada ya kakak? Kita lapar Kenapa kalo ketawa jarang ada suaranya? Aku maksudnya ya Aku udah ada suaranya Aku emang kalo ketawa kayak gitu guys Kayak mengumpulkan tenaga itu Kayak Next Agak tidak penting ya pertanyaannya Dari Ruto Adanya beres banget kan Hahaha Bahkan kalo misal kucing kawin sama ayam mana ayam ya pak Apa? Jadi kau Agak siuman Ya pokoknya itulah Next Ceritanya pertama kali kenarian Aku Kenarian tuh Dari Instagram sebelumnya Terus Ehm Muncul kan di snor Instagram Hahaha Terus Lewat di fp tiktok tuh yang dia Pecuwee pecuwee gitu loh Sumpah Betul lama banget kalo misalkan kalian ngikutin aku dari awal Pasti kalian tau video Udah jangan terlalu macu Nama pacuwee Kayak gitu gitu Tuh aku viral Vira Vira Dunia Regis ketemu dia Regis Sudah Aku ketemu dia tuh pertama kali Kayak main hidup Dia putih kali Ini sekir aku Next question Tapi ini beres banget ya Kak Kakak Pahan itu kalo sakit Masih ketawa-ketawa gitu gak sih? Enggak Dia kalo misalkan sakit Udah kayak Masuk tau furwana Sebenernya tuh kayak Seneng tapi kasihan gitu kan Senengnya adalah Dia bisa diem gitu sehari Tapi kasihan kayak Astaghfirullah jauh dari ama Harus sakit Gitu kan Farhan kenapa aku tilanak Ramutnya panjang Kalo pendek Agak pole one Bro Kalo ngebob pole one Next question Dari Yunita Siang cape gak sih sama tinggal lapunya Farhan Enggak Kelihatan gak sih gimana mbak Kalo dari social media tuh kayak gimana Enggak Bebe aja Bang Farhan kenapa mamakmu melahirkan kamu katanya Mulut kau udah pernah Kejeplak Asphal belum Hmm Kau udah kenal Belum Siapa Siapa Yang Jalan mandi Farhan Hmm Coba dia tuh kayak Selalu bilang Nanti 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 gitu Kalo misalkan Gitu kah Suka Suka Aku suka kalo misalkan Farhan kepedesan Lu langsung diem gitu Udah ada Rian Rian Di SG sama tiktok kok beda Saya ngarepnya di SG kayak di tiktok ngelawa kek Tiktok ngelawa kek Farhan Kenapa gak kota aja Kalo kota aja Hahaha Next question Farhan gimana caranya Kayang Rian Apa? Mepet Kayang Oh Kayang Kayang Kau lah Kayang Dah Eh Kayang Itu Kayang bukan sih Salto itu coy Hahaha Pokoknya itu Jadi selama ini kau pikir tuh Kayang Iya Hahaha Kayang gak sih Kayang tuh gini loh Itu merayak terbadi Alah kau merayak terbadi Hahaha Abis Kak Gimana sih gak kau sama Kak Farhan pasti tiap hari gak berhenti ketawa ya Kak Hahaha Hahaha Kan Pahala jatohnya kalo kau ketawa Agak gila gak sih bukan pahala kalo terlebih lebihan Hahaha Pertanyaan yang agak serius Cita-cita pengen kerja di bidang apakah? Peran? Di bidang hukum lah Kenapa kuliah hukum? Gak mungkin aku kuliah hukum Gak mungkin aku kuliah hukum Keren jalan tetap koga Terus kamu jadi apa? Mau jadi Jaksan Amin Amin Eh kok sekarang jadi seleb? Kok gini? Hahaha Itu jalan Tuhan Thank you Tuhan Hahaha Aku dari kecil tuh beda-beda tau Pas Pas dari SD aku pengen jadi polisi Pas SMP agak turun dikit Jadi Ehm Pegawai kantor Pas SMA agak turun dikit Jadi Jadi staff Kayak gitu-gitu Hahaha Terus kuliah rasanya cuma pengen gulus Hahaha Sumpah pengen dulu aja Bang mau nanya si Farah takut sama apa? Masalah sama badut Hahaha Ya Allah segala badut ditakutin Ya Allah Ditakut semua ditaplau Jadi waktu itu Nah ini aku menceritakan Jadi waktu itu kan Eh kemaren Ya kan lu tau Waktu itu Hahaha Kan kita lagi ditaplau Nah kita lagi makan Aku lagi makan kerumpuk lawas Kerumpuk lawas apa? Kerumpuk luas gitu loh Kerumpuk lawe Terus lagi makan lagi tang Aku lagi liat hape Terus ngadep kesini Terus si Rian kan disini Terus dia kaget Dia bilang Astaghfirullah ya Allah Kan aku kepo ya Aku liat Bro Tau gak di depanku apa? Muka badut Hmmmm Hahaha Terus apa yang terjadi? Aku refleks teriak Gitu Gimana gimana? 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 Lebih keras Gimana.. Hj Terus ada Orang sepanjang kepulau berdiri Melihat tangin Enggak ya الل bener Gimana ngertanya sih Sen 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 Terus aku langsung Hmmm Hheh Hheh tangki jauh siapa? tangki vertabina? kan dia buat tangki sindri oh dia sudah seluruhkan gitu eh dia gak mampil vertabinari pake tangki lagi pake apa? itu beneran gak tau kurang aja kalo misal kita lagi party abis itu malekat israfil ikutan nil trompet gimana? gak boleh gitu next version asam lemung sama asam urat asaman mana? asaman hidup kak kenapa orang malas selalu dimarahirkan dia gak ngapa ngapain ya oleh karena itu orang malas harus bergerak gitu loh bergerak dibarahin? bergerak di tempat hahaha bang bang tau dak mertabak kubang sama santai dangguang pasti tau kan? ya aku tau lah dia gak tau tau gak sih? aku ngajak Arya ke tempat yang bagus dia bilang gini bukaan lah Gita pucok jawabnya aku bilang mau yang ada airnya kan disitu ada airnya ada water boom gak mau Dio apa water boom? agak perampor ibunya ngidam apa sih kak? ya sampe anehnya seganteng itu ih ya ganteng nyidam apa ya? hmm comnya kipipipipi nek nek kalau sehari-hari kak Rian sama kak Farhan gimana sih dia tuh pemarah Jok kamu ya Kamu Dia tuh Udah pemarah Seperti ibu-ibu aja Nih misalnya nyapu ya Nyapu Gini Terus pas nih Nih giliran ku tawarin Bahkan mau dibantuin Tapi ya Karena dia tuh kerjanya Nggak bersih tau gak sih Ngelipat baju gak bisa Menyapu gak bersih Dia tuh kalo orang tuh kalo bentangin Karpet taro apa tuh lurus Lurus Dia tuh miring-miring Terus ya Dia tuh gak bisa tau rapiin ini Dia tuh sama sekali gak bisa rapiin kasur Terus kalo ngambil baju ya Kalian tau gak sih kan aku orangnya sangat Rapi Terus aku udah susun di baju Sesuai warna Sesuai lipatan Pokoknya kayak lurus Ke atas Rian ngambil baju Ditarik anjir Kan aku baru nyusun ya Terus yang bagian atas tuh kayak Menjorok ke depan semuanya Terus aku liat Tapi ya guys ya Tapi ya guys ya Mana ada aku katanya For real information Kalian kalo misalkan tinggal sama Farhan ya Farhan tuh kayak OCD banget Kayak Hih sok-sok bersih gitu loh Kayak Eh pembela Tadar Nih penjelasan dari aku Nih Farhan nih misalnya aku udah taro barang di tempatnya Nah iya Farhan langsung parah Hih dia taro lagi di tempatnya Coba kalau dia sendiri Hahaha Pasti aku yang temuin barangnya Farhan kok udah ditaro di tempatnya Nantilah Hahaha Nanti tuh Tapi tau gak sih Dia tuh ya Kalo Misalkan kan aku naroknya sesuai gitu ya Skincare pokoknya sesuai gitu Kalo dia pake tuh Dia tuh semua lagi taro Nanti tanya aku lagi Farhan ini dimana Kan dia yang pake Kan aku yang jadi bingung gitu loh Apalagi kalo sisir Aku paling benci kalo sisir Aku tau gak sih Dia pake sisir Baru sedetik dia pake sisir Rian bener sisir Gak tau Hahaha Keser kali Makanya aku tuh taro sisir tuh selalu di dalam laci Aku bilang Rian kau alpala abis pake-pake barang tuh Taro disini Taro disini Nah oke Oke fair ya Kalo misalkan Farhan emang mau kayak gitu Tapi kalo misalkan sendirinya kayak gitu Dia tuh gak marah sama dirinya sendiri Kenapa Kan karena aku tau di tempatnya Hahaha Kan aku yang benci Aku juga tau Tau di tempatnya dimana Udah Kau misalkan kau pake Scarlett nih Kau pake Scarlett Kau taro aja disini Itu Terus kau cari lagi kesitu Kau tanya Farhan Scarlett bener Gitu kau Ini gak jadi-jadi kita bacain gue sendiri Ya gak habis Next Siapa tuh yang tanya baru Farhan Enaknya teman sama Pak Farhan apa Baris sih aku tuh Yes To be honest To be honest Aku tuh bersih Aku tuh rapi Aku tuh wangi Oh maaf yang ditanya siapa Hahaha Hahaha Ya Farhan itu bersih Farhan rapi Terus Ehm Udah menyi-menyi Nah sekarang sekarang di Bali Tapi tapi Nih di Bali ya Ada sukanya Farhan tuh suka nunda-nunda pekerjaan Hahaha Ini kayak mau bikin Youtube Ini aja Tadi kayak Farhan ayah bikin Youtube Nantilah Nantilah Yang penting jadi Pemalas Hahaha Tapi kalo sekarang di Bali nih Kalau Farhan Apa enaknya tinggal sama Rian Apa? Gak enak Hahaha Hahaha Dia jorok Gak bersih Hahaha Hei Gak rapi Sabar sabar Pembelaan Farhan juga gak jorok Farhan lebih cek Farhan gak jorok Hahaha Tekan Farhan ada jorok nih Asal kalian tau ya Farhan habis makan gak pernah cuci tangan pake sabun Hahaha Dan paling kesarnya lagi nih Misalnya dicuci tangan gini Udah Itu nasi-nasi dibawah dibiarkan Gak diginiin lagi ke air Ke lubangnya Daripada tau Potong gue pake kiki Hahaha Hahaha Jalan Hahaha Ini Bentar Ini lama-lama bukan jawab question Pembukaan Aib Hahaha Pertanyaan kejawab Tidak Aib keumbar sudah Hahaha Udah lah Udah lah Guys Thank you for watching Thank you for sudah Tanya-tanya di Instagram kita Like kita Begini konten apa Langsung aja komen di bawah Jangan lupa like Comment And share Subscribe Apa tuh lonceng Hidupi lonceng Bye Bye Bye